Hai jumpa lagi bersama saya Pak Defu dalam acara spesial Oting kali ini bukan obrolan tak penting tetapi obrolan penting kenapa penting? karena kita kedatangan tamu yang spesial yaitu seorang happiness coach bernama Andreas Anaya Pasolimpia tepuk tangan itu yang benar adalah begitu ini banget ya oke kali ini yang akan kita bahas adalah sesuatu yang sederhana tetapi kadang kita lupa yaitu tentang kebahagiaan bahagia bahagia yaitu sebuah ekspresi yang mencerminkan kelegaan luar biasa nah Mas Andri menurut saudara Andre kebahagiaan itu semerbihan sebentar wah luar biasa ini itu bahagia luar biasa tadi ngomong apa? bahagia gitu jadi bahagia itu adalah sebuah keadaan 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 yang bagaimana keadaan yang bagaimana oke jadi kita membahas ya tentang kebahagiaan bahagia kebanyakan orang itu adalah seringkali dia terjebak dalam pikirannya sendiri jadi anggap aja kita ada monyet pak kuatnya jangan lihat saya aku lihat misalnya anggap saja ada monyet sini pak hadir monyet terus monyet itu pastikan adalah sukanya ngelempar ngelemparin topinya pak kuat dilempar semua dilempar gula kayak begitu itu adalah anggap saja seperti ada lho ada monyet ini adalah lemparan kebahagiaan nah saya jiwa yang berberkati saya saya tanya pak buat lho saya ini membawa acaranya saya tapi boleh tanya kalau monyet itu ngelempar ngelemparin benda tadi siapa yang suruh monyet itu lempar lemparin benda itu silahkan jawab nyet eh silahkan jawab nyet tolong tolong silahkan jawab ada yang nyuruh tidak saya tanya kebetulan saya tidak mengenal betul saudara monyet itu gimana nyet ada yang nyuruh tidak saya tanya saya tidak mengetahui betul bagaimana perasaan si monyet tidak ada yang nyuruh nah begitu lalu bagian itu artinya apa nah seperti monyet ya jadi tidak ada yang nyuruh dia itu ngelempar ngelemparin benda benda tapi dia memang nature nya adalah lho sukanya adalah melemparin benda benda lho lihat ya iya nah seperti pula itu batin kita pikiran kita pikiran kita itu seperti pikiran monyet ya sukanya itulah anda anda juga ngaku jadi kalau anda atau kita semua bahkan kita tidak punya masalah kita sukanya cari-cari masalah misalnya ini mas muat bertermin sudah ganteng gak ganteng seperti ini umi saya kok kurang panjang ya wah perut saya kurang panjang nah perut saya kurang panjang kita kalau tidak ada masalah dia cari-cari masalah kalau kita sudah punya masalah misalnya aduh kok sesak ya aduh coba saya lebih tinggi nah coba saya lebih panjang nah itu kalau kita punya masalah dia membesar-besarkan masalah kalau kita tidak ada masalah dia membuat-membuat masalah itulah batin kita seperti batin monyet iya kita sebut nah jadi seperti misalnya pakai batuake gak katanya anak Jakarta Timur wah saya anak Bekasi sorry ya saya anak Bekasi jadi gini ada cerita menarik ke jadi kalau papa saya bilang di apa pasar Jatiwarna itu apa Jatiwaringin ya Jatiwaringin ini batu garut pancawarna bagus sekali nah kalau saya tidak ngerti atau saya tidak mengenali kalau batu garut pancawarna ini adalah batu yang mahal saya akan membuang atau saya akan meletakkan batu itu karena saya tidak mengenali demikian pula kita kita punya banyak sekali kualitas positif kita punya banyak sekali hal-hal yang becek hal-hal yang baik yang saya bisa bernapas saya bisa duduk bersama Mas Puat Hasan saya bisa melihat kumisnya Mas Puat tapi kalau saya tidak mengenali kualitas positif itu ya sama aja kita boong kayak kita tidak punya seperti kayak batu garut pancawarna kalau kita kenal kalau itu mahal maka kita akan menghargainya kalau kita tidak kenal ya meskipun kita punya berlian kalau kita tidak tahu kalau kita punya berlian sama aja bohong juga demikian pula itu kebahagiaan di tahap yang paling satu adalah to recognize untuk mengenali berbagai kualitas-kualitas di dalam diri kita baik itu kualitas positif umis nafas ingus bisa duduk bisa di taman mini bisa menarik nafas atau nanti yang paling ujung adalah mengenali hakikat sejati diri kita jadi ya ya itulah bahagia adalah to recognize untuk mengenali jangan kita terbelenggu oleh batin monyet kita yaitu bahasa anak muda itu baper tapi kita mengenali berbagai kualitas di dalam batin kita yang baik itu tahap satu begitu Mas Puat jika ada tahap yang aduh orang jika ada tahap yang bertam pasti ada tahap yang kedua oh iya 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 tolong dijelaskan tolong ya kereta itu jangan bisik ya tolong tolong oke tolong sebetulnya tahap selanjutnya kita itu kalau kalau di dalam modul saya itu disebut pertama happiness level 1 happiness level 1 adalah ee happiness berasal dari fenomena luar fenomena luar itu fenomena luar itu misalnya saya bahagia kalau saya bersama Mas Puat jelas gitu itu jelas nanti kalau Mas Puatnya minggat tidak bahagia nah itu berarti bahagia saya digantungkan oleh Mas Puat bahkan saya bahagia kalau bareng istri saya itu juga kayaknya keren gitu Pak tapi sebetulnya itu digantungkan oleh fenomena luar anda sudah beristrinya yaa yaa atau saya bahagia kalau saya saya bahagia kalau saya tidak jomblo nah itu juga ini pengalian isu yang luar biasa lalu selanjutnya yang selanjutnya jadi apapun saya bahagia kalau X itu adalah berasal dari luar dan itu sebenarnya kayaknya meskipun keren sebetulnya itu membuat kita menderita tahap lanjutnya adalah bahagia adalah pemaknaan internal ya seperti tadi ini yang saya omongkan tadi bahagia tahap 2 jadi tahap 2 adalah kita mengenali kita menggunakan makna jadi meaning ya meaning misalnya gini saya duduk disini bisa aja biasa aja biasa tapi bisa saja saya menghargai betapa ini lu luar biasanya eh kepencet betapa ininya Mas Puat ya jadi untuk untuk satu fenomena hadir disini itu kan kita bisa melihat membutuhkan banyak sekali sebab dan kondisi misalnya harus ada Mas Muat harus ada saya itu jelas disini ini lagi di TMI harus ada Pak Harto yang akhirnya nanti membangun TMI harus ada sperma orang tua kita wah itu yang menarik itu itu kalau tidak ada sperma orang tua kita tidak ada kita tidak ada pertemuan ini harus ada Indonesia harus ada berbagai ini yang bikin siapa ini kokoh sekali tukang tukang harus ada tukang harus ada mandornya jadi harus ada sebab kondisi yang kompleks untuk hadir disini mau gak kita mengenali itu jadi to recognize itu ya adalah satu kebahagiaan itu kan bahasa agamanya bersyukur Alhamdulillah gitu ya itu happiness level 2 karena sama sama dia masih bersebab dan kondisi tapi bedanya sebab dan kondisinya adalah dari fenomena dalam kalau tadi kan berasal dari luar betul manis itu langsung bahagia betul kalau ini berasal dari dalam terus mungkin ada satu teknik yang mau saya sharingkan sama mas boleh? ini menarik ini bagus luar biasa kita kadang-kadang bahagia itu harus dari luar gitu-gitu ya padahal kalau kita cuma mau senang ketawa ini baru level 2 nih ada 5 tapi baru level 2 jadi kita pengen tertawa tanpa alasan yang jelas jadi gitu nah sudah ahli sudah ahli tapi mungkin buat sobat-sobat yang di rumah buat sobat-sobat yang di rumah bisa mencoba juga bisa mencoba jadi meskipun tidak seperti ahli seperti dia ya kita bisa mencoba di rumah jadi begini masuk acaranya caranya tepok-tepok seperti ini terus nafas kita gini nanti gini oke ya 1,2,3 udah 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 penguasa yang ada disini keluar keluar ini terlalu berkaya kalau diteruskan bisa panjang nah panjang itu level 2 ya bahwa happiness ya sebetulnya adalah dengan mengetuk hormon-hormon itu yaitu hormon di bawah ini dan yang yang kedua kita memancing ya kita bisa memancing apa namanya kita bisa kita bisa memancing kita bisa memancing hormon tertawa tadi nah itu banyaklah pembahasannya nanti ada bisa kalau pernah tahu NLP ada submodality ada pokoknya banyaklah kita bisa tertawa menangis bersyukur tanpa sebetulnya kita tuh kadang butuh alasan yang aneh-aneh untuk itu padahal mau bersyukur ya bersyukur aja mau ketawa ya tinggal ketawa betul terlepas jomblo atau tidak betul itu dari hati lalu bagaimana kesimpulan dari dialog satu ini kesimpulannya sebetulnya bahagia di level 2 adalah bahagia kita bikin-bikin sendiri bahagia kita buat-buat sendiri tidak usah menunggu dari berbagai faktor luar dan mungkin sedikit lah level 3 level 3 bahagia adalah kalau di level 2 ini bahagia masih pakai alasan ya alasannya tapi dalam diri kalau level 1 bahagianya alasannya fenomena di luar diri 2 di dalam diri kita buat-buat sendiri dari kita sudah praktekkan yang 3 bahagia itu gak usah pakai alasan apapun bahagia adalah yang telah menerima seluruh fenomena yang terjadi saat ini itulah bahasa ininya mindfulness itu mindfulness mindfulness artinya apa? bermain full ness bermain sampai lupa apa? nge-full dan kita lupa kalau kita angen betul itu lagi mindfulness orang yang bermain di teknologi pikiran itu harus bisa orang kehat-hat seperti saya gitu iya 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 luar biasa mindfulness berarti kita tidak usah pakai kalau level 2 tadi masih pakai alasan wah saya bahagia sekali melihat ini di dalam diri saya bisa bernapas bisa ada mas puat kumisnya kumis tipis lucu sekali tapi kalau di level 3 kita menikmati saja kita bernapas kita menikmati nafas kita ngelap rambut udah gak usah pakai alasan macam-macam kita kusyuk kita nikmati kita mati kita hayati kita hajing kita nikmati hajing haaah kita nikmati hajing jangan misah ya asli eh maaf tadi diralat jangan kebiasaan kita kebiasaan memang terlalu sering untuk memaki jangan misuh ya hajingnya nah jadi semua dinikmati termasuk ada kita kita marah kita menikmati marah ada sedih kita nikmati sedih ada takut kita nikmati takut nah semuanya yang kita nikmati karena ya itulah hidup ini kita tidak usah pakai alasan macam-macam bahagia adalah menikmati seluruh momen apapun termasuk tidur kita nikmati tidur mimpi kita nikmati mimpi bahkan mati kita nikmati-mimpi udah pernah hahaha pertanyaan begitu ya hahaha luar biasa jadi saya bisa menyimpulkan begini tolong simpulkan tolong iya begitu ya oke jadi kesimpulannya sudah jelas bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah hak skala bangsa dan itu dimulai dari diri akhirnya sudah akhirnya berbahagialah tidak usah menunggu anda ketemu mas Fuad dulu ya kelamaan ya sibuk ya sibuk saya nah sehingga bahagia langsung nikmati nafas anda nikmati perasaan anda nikmati bahkan sebetulnya lebih jauh lagi lepas 4 dan 5 kapan-kapan kita bertemu adalah bahagia itu adalah hakikat diri anda sendiri adu-share siap-siap untuk next selanjutnya ya intinya bahagia adalah monggo bahagia tinggal hakikat diri anda sendiri jadi garis merahnya saya mendapatkan begini kalau garis merahnya saya mendapatkan satu itu berarti belum amin jadi kalau garis merahnya dua itu sudah positif amin itu saja sekian kesimpulan dan dialog super apa tadi super sahdu dari Pak Devo dan Mas Adria Sanaya Pak Solibbia Sang Happiness Coach emm ini adalah outing edisi sangat spesial sampai jumpa di edisi outing yang super spesial lagi bersama Mas Adria Sanaya Pak Solibbia sung teresai berfikir ter Maggie terlalu terlihat melalui tersebut tersebut terlihat 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 Terima kasih.